Jangan lupa untuk mencari rezekinya tersebut Ketan Serikaya khas Indonesia Yang terbuat dari santan, ketan, dan gula merah Seperti biasanya, Uni Santi berjualan di pinggir kota Cina Dengan menggunakan pudrak miliknya Bersama poci, adik ipar yang setia menemani dan membantu Uni Santi ketika berjualan Menu jualannya hari ini Selain ketan serikaya, tentu ada ayam goreng tepung dan ketiau goreng Dikarenakan hari ini adalah hari libur Pembeli ramai berdatangan menyerbu dagangan Uni Santi Sehingga anak kecil pun terlihat banyak membeli dagangan Uni Santi tersebut Dan merasakan betapa nikmatnya ketan serikaya yang diproduksi oleh Uni Santi Mereka mengatakan dari apa makanan ini dan terlihat mencicipinya Menariknya, ketan serikaya ini menurut warga Cina Mereka terlihat sangat menyukainya Pasalnya, rasanya sangatlah enak dan lejat Walaupun cuacanya sangat dingin Rupanya tak menyurutkan semangat Uni Santi untuk terus menjalankan misinya tersebut Mengenalkan berbagai macam makanan khas dari Indonesia ke negeri Cina Itulah aktivitas Uni Santi hari ini Yang berjualan ketan serikaya Yang begitu dinikmati warga Cina Hingga jualannya laris manis dan habis terjual